Mas Poli Karpus dari luar studio, Mas Poli Karpus selamat malam Mas Poli Karpus, Anda bebas murni hari ini Saya ingin tahu sebenarnya, Anda lega, takut, masih ada kecewa atau apa yang pastinya Anda rasakan sekarang? Saya lega dan saya tidak pernah takut, itu saja Anda lega dan tidak pernah takut? Tapi saya, ya, halo? Iya, tapi apa Mas Poli Karpus, silakan Tapi coba tolong dilihat juga dari sisi saya Jadi selama ini yang diungkapkan dari sisi, bukan dari sisi fiat saya Jadi ini juga banyak satu kejanggalan-kejanggalan yang saya alami Jadi ketika saya dituduh meracun dengan orange juice Tetapi fonisnya dengan mie goreng Sedangkan mie goreng tidak ada dalam surat dakwan Kemudian saya difonis 14 tahun Saya menjalani 2 tahun Dan saya mengajukan kasasi, saya bebas Setelah itu saya sudah kerja selama satu tahun Dan kemudian saya diperiksa ulang, disidang ulang Dengan tempat yang berbeda Pertama, tuduhan adalah dari Jakarta ke Singapura Yang kedua, lokusnya berubah Dan waktunya juga berubah Ada di Singapura di Cafe Bin Sedangkan Cafe Bin itu ada di lantai 3 Untuk keberangkatan Sedangkan saya turun di lantai 2 di kedatangan Kemudian, Hakim juga mengacu kepada hasil otopsi Belanda Yang mana hasil otopsi Belanda adalah Intake time racun Atau racun masuk ke tubuh munir adalah 8 jam sebelum meninggal Jarak terbang antara Singapura dan Amsterdam adalah 12 jam 25 menit 2 jam sebelum mendarat, munir meninggal Nah, kalau ditarik mundur Hasil otopsi Belanda adalah 8 jam sebelum meninggal munir kena racun Yaitu 2 jam 25 menit setelah dari Singapura Itu hasil otopsi Belanda sebagai acuan dari putusan Hakim Kemudian yang kedua Adalah hasil otopsi dari Seattle, Amerika Hasil otopsi dari Seattle, Amerika adalah 9 jam sebelum meninggal Intake time Masuk ke tubuh munir Ya, jadi Racun masuk ke tubuh munir Hasil otopsi dari Seattle, Amerika adalah 9 jam sebelum meninggal Kalau ditarik mundur Adalah 1 jam 25 menit Setelah dari Singapura Sedangkan saya Di pesawat tidak ketemu munir Dan saya langsung turun di Singapura Oke, artinya Anda Jadi munir ini Ya Ya, mas Artinya Anda juga Ingin mengatakan Anda korban Sebentar dulu Oke Ya, saya lanjut dulu Ini supaya ahli hukum Indonesia ini Supaya paham Jadi Ini kejadian ada 4 kali Pertama Jakarta-Singapura Saya sudah lakukan inkrah Ya, saya sudah diponis inkrah Kemudian Ditemukanlah Nofum Yaitu Intake time Hasil otopsi Belanda adalah 8 jam sebelum meninggal Yaitu 2 jam 25 menit After Singapura Yang ketiga Adalah 1 jam 25 menit After Singapura Yaitu Hasil otopsi Amerika Kemudian Yang lebih lucu lagi Terjadilah Peristiwa Cafe Bin Saya sumpah Demi Tuhan Yang tahu itu hanya Siapa yang menuduh saya Kapan ada itu Peristiwa Cafe Bin Ya, itu tidak mungkin Nah itu Supaya Anda semua Berpikir dan Menganalisa sendiri Nah itu Kemudian Ya Oh ya jelas Anda analisa aja sendiri Ya Supaya orang sedunia itu tahu Ya Sudah dihukum dengan inkrah Jadi munir ini Sama saja Dibunuh 4 kali Dari Jakarta Singapura Saya sudah lakukan Sudah 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 saya jalani Dengan hukuman 14 tahun Kemudian saya dihukum Dengan Lokus dan Tumpus yang Yang berbeda Ya Letak dan waktu Yang berbeda Itu bagaimana Oke Lalu kalau misalnya Anda menjadi korban Kemudian ketiga saya Ini Ya Saya potong Saya potong Lalu kalau misalnya Anda sekarang menjadi korban Apa yang akan Anda luruskan Apa yang Anda akan lakukan sekarang Nah itu sudah Masa lalu Saya sudah Saya sudah capek Ngurusin seperti itu Sudah yang berlalu Sudah berlalu Beberapa kali Anda mengatakan Soal nama baik Anda tidak ingin memperbaiki Nama baik Anda Orang sedunia tahu Nama baik saya Ya Ini hanya orang-orang Tertentu kok yang menurut saya Mungkin saya di mana-mana Masih Masih bisa dihargai orang Ya Oke Saya tidak perlu menuntut Seperti itu Tapi semua orang tahu Dan orang akan menilai Sekarang saya ingin tahu Siapa itu Usman Amit Ketika di dalam sidang Dia berani bersaksi Bahwa saya Tahun 87 Latihan nembak Bersamamu di PR Saksi di dalam sidang Adalah yang melihat Yang merasakan Dan yang mengalami Saya tanyakan kepada Usman Amit Ketika dia Lahirnya tahun berapa Dan tahun 87 Dia ada di mana Itu yang saya mau tanya Ya Kalau lahir tahun 76 Kejadian itu tahun 87 Umur 11 tahun Dia ada di mana Oke Anda Anda menunjuk Anda menunjuk orang Apakah itu yang Anda maksud Mengorbankan Anda juga Atau siapa yang disini Anda tunjuk mengorbankan Anda Itu salah satu yang memberatkan Salah satunya adalah Usman Amit Ketika di dalam sidang Dia sempat berkoar-koar Bahwa dia Melihat Bersaksi bahwa Saya latihan menembak Dengan mudi PR Tahun 87 Tapi kalau bisa mempengaruhi Tapi kalau bisa mempengaruhi Pengadilan Sedemikian rupa Seorang Usman Amit Apakah bisa Atau Anda juga menunjuk Ada orang lain yang lebih kuat Dari Usman Amit Wah itu Waktu itu sudah Trail by the press ya Itu sudah Terkondisikan dengan Kekuatan mass media Yang sedemikian rupa Dan saya seorang diri Yaitu Anda bisa pikir sendiri Dan saya tidak perlu Meluruskan Segala macam ini Sudah berlalu Saya anggap ini Sudah 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 Saya tutup lah Jadi Untuk apa Saya ngurusin itu lagi Sedangkan saya ini Butuh masa depan Butuh kerja Dan saya sebagai korban juga Keluarga saya Dan ini yang aneh lagi Coba Ya Rumah saya pun Ikut disita Sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Apa urusannya dengan rumah saya? Oke Apa urusannya dengan perdata? Oke Mas Poli Karpus Anda Merasa menjadi korban 14 tahun terakhir Anda katakan Trail by the press Pada saat yang sama Mbak Suciwati juga menjadi korban Mas Munir menjadi korban Keluarganya menjadi korban Tidakkah Anda ingin Muncul ke pemukaan Sama-sama Memberikan penyelesaian Penutupan kasus ini? Kalau itu sih Saya serahkan pada Yang kuasa saja Saya sudah capek Ngurusin seperti itu Ya Jadi saya di penjara Dengan ketidak ada Jelasan Dengan hukum yang Seperti main akrobat Yang penting Poli dihukum Kan begitu Yang penting Ada orang dihukum Ya kan? Nah sekarang Sudah saya jalan Ini mau apa lagi? Apa lagi yang mau dituntut dari saya? Saya sudah menjalankan Hukuman dua kali Dengan kasus yang sama Tempat yang berbeda Oke Tanyakan pada orang ahli hukum sedunia Ya Dan kapan saya meracun munir itu kapan? Mana buktinya? Ya Itu semuanya asumsi Oke Siapa yang melihat saya? Itu bohong kalau Kasus di KVB itu Semuanya asumsi Siapa yang Siapa yang kira-kira Membentuk cerita seperti itu? Mas Poli Karpus Ya Anda sebagai wartawan Anda bisa tahu sendiri Anda punya analisa Anda lebih pintar dari saya Oke Tapi saya ingin mengetahui Analisa Anda Saya kira itu sudah jelas 14 tahun Anda tidak ingin Membersihkan nama Anda? Tidak perlu dibersihkan Orang sedunia sudah tahu Saya bersih kok Oke Ya Itu hanya beberapa orang Pro dan kontra itu ada Buktinya saya di mana-mana Masih laku Kalau Kalau saya orang yang Sebagai pelaku pembunuh Ya orang Tidak akan terima saya Untuk kerja di mana-mana Oke Tapi saya masih dicari Ditawari pekerjaan Yang cukup terhormat Ditawari pekerjaan Cukup terhormat Termasuk menjadi politisi Mas Poli Karpus Ada kepikiran ke sana? Oh tidak Saya bukan orang politisi Kapan Anda melihat Saya politisi? Mungkin ingin bergabung Karena ada informasi Anda bergabung Dengan partai berkarya? Oh tidak Itu tawaran saja Tapi saya tidak pernah Mengikuti aktivitas itu Kalau ada yang melihat Saya mengikuti aktivitas itu Kapan di mana Dengan siapa Buktinya mana Iya kan? Iya Nah tapi kalau Anda melihat Ada orang melihat saya bekerja Iya Jadi apa rencana Anda selanjutnya Mas Poli Karpus? Rencana saya Ya saya Ikut Memberikan kontribusi Membangun masyarakat Membangun keluarga saya Dan saya bersyukur Anak-anak saya sudah bisa Menyelesaikan Meskipun kondisi waktu itu Sangat minim Dengan kondisi Apa Tekanan mental yang luar biasa Sama-sama korban Apakah ada berencana Bertemu dengan Mbak Suciwati? Kalau masalah bertemu Dimana saja Saya tidak masalah Ya Karena semua itu Saya anggap saudara Saya anggap teman Dan saya tidak pernah Merasa punya musuh Ya Saya punya teman seribu Itu Masih kurang daripada Punya musuh satu orang Oke Saya tidak pernah Merasa punya musuh Oke Baik Terima kasih Mas Poli Karpus Sudah berbagi bersama kami Berbincang di CNN Indonesia Prime News Terima kasih Terima kasih